Selamat datang di channel kami. Malaysia dari Jawa, Malaysia juga memiliki tradisi batik mereka sendiri dan pernah mengklaim batik sebagai bagian dari warisan budaya mereka, Ruyuk Pono Rogo. Ruyuk adalah seni pertunjukan tradisional dari Pono Rogo, Jawa Timur yang melibatkan tarian, musik, dan kostum yang khas. Malaysia pernah mengklaim Ruyuk Pono Rogo sebagai bagian dari warisan budaya mereka yang kemudian menimbulkan protes dari Indonesia. Wayang Kulit Wayang kulit adalah seni pertunjukan boneka bayangan yang berasal dari Jawa dan Bali. Malaysia pernah menyatakan bahwa wayang kulit adalah bagian dari budaya mereka, meski seni ini memiliki akar yang keluar di Indonesia. Tari Pendet Tari Pendet adalah tarian tradisional dari Bali yang sering digunakan dalam upacara keagama. Pada tahun 2009, Malaysia menampilkan tari pendet dalam sebuah iklan pariwisata yang kemudian menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai klaim terhadap tarian tersebut. Angklum Angklum adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan berasal dari Jawa Barat. Malaysia pernah mengklaim angklum sebagai bagian dari warisan budaya mereka, meskipun alat musik ini telah diakui oleh UNISKO sebagai warisan budaya Indonesia. Indonesia Penting untuk memahami bahwa budaya seringkali berkembang dan menyebar melintasi batas-batas geografis, dan beberapa elemen budaya mungkin memang dimiliki bersama oleh lebih dari satu negara. Namun, pengakuan resmi dan klaim sepihak atas warisan budaya tertentu dapat menimbulkan ketegangan diplomatik dan perlu ditangani dengan penuh kehati-hatian dan saling pengertian. Terima kasih telah menonton!